Jadi sejak Pilpres kemarin KPU enggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Baik, terima kasih. Saya minta konfirmasi dari Termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari Termohon? KPU? Mana KPU urangnya? Kuasa hukumnya? Hah? Gimana ini KPU? Hah? Gimana ini? Loh, kuasa hukumnya enggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Ijin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU, KPU pusat atau KPU mana ini? Ogan Kommering? Ijin Majelis. Atau lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, enggak bisa. Ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok enggak serius. Ini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU enggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespon se... Bentar, itu harus disampaikan. Itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 2, eh panel 3 itu ada Pak Yulianta Sederajat sama Pak... Mestinya harus hadir itu? Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul, Pak Jelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan Pilkada. Untuk Pak Yulianta Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait Pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum. Kalau begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan? Baik. Siapa kuasa hukumnya? Dari PAN, kuasa hukumnya... Untuk menjawab, merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa? Untuk perkarapan, kuasa hukumnya Bengawan Majelis. Mana orangnya? Kami dari Bengawan Majelis. Iya. Untuk... Anda harus tahu persis, kan sudah jadi dikuasa, mestinya harus tahu persis. Siap, Majelis. Yang mulia. Gimana? Memang ada pembukaan ini? Dari daerah belum ada kronologi, apa namanya, belum menceritakan hal-hal tersebut dan belum kita konfirmasi. KPU Lahatnya atau KPU Ugan Kemering tidak hadir ya? Belum hadir. Oke. Yaudah nanti di respon ya. Siap. Melalui jawaban. Ya, yang benar, yang serius gitu loh. Siap. Ini persoalan ini persoalan penting, persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah. Karena menyangkut hak konstitusional warga, pemilih, hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik-baiknya ya. Mahkamah saja menyelesaikan ini dengan serius ini. Ini untuk menjadi perhatian semua orang ini. Negara demokrasi Indonesia itu demokrasi berdasar Pancasila. Semuanya harus serius. Pasal dua-dua menganuanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil. Stakeholder seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan etiket baik. Jadi itu harus jadi catatan kita. Ya, sekali lagi nanti minta tolong direspon. Saya Yasir Neneyaman. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.